Ya, kita masih ke Solo, pemirsa Universitas Muhammadiyah Surakarta setorehkan prestasi di kancah internasional. Kali ini UMS menempati peringkat kelima sebagai Universitas Islam Terbaik Dunia versi UNIRANG. Sebagai salah satu Universitas Islam di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Solo patut dibanggakan. UMS bahkan mendapatkan peringkat lima besar sebagai Universitas Islam Terbaik Dunia versi UNIRANG. Peringkat tersebut menempatkan UMS di bawah Al-Azhar University di Cairo, Mesir dan berada di atas International Africa University. Rektor UMS Sofian Anif mengatakan, salah satu indikator perolehan peringkat lima besar yang diraih UMS ini karena banyaknya mahasiswa asing yang kuliah di UMS. Adanya 276 mahasiswa asing menjadi corong UMS ketika mereka pulang ke negaranya masing-masing. Selain UNIRANG, sebelumnya UMS juga masuk 20 besar dalam QS World University di mana UMS berada di ranking 17 setara dengan perguruan-perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. UNIRANG ini ingin memulai memberikan satu sarana dan sekaligus memberikan motivasi kepada dunia perguruan tinggi Islam agar bangkit sama seperti perguruan tinggi yang non-agama ya, tapi yang bersifat umum yang itu juga menjadi perguruan tinggi hebat di dunia. Saya rasa itu. Maka oleh karena itu, UMS sebagai salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Islam, terutama Muhammadiyah, itu juga sangat mendukung. Tidak hanya mendukung, tapi juga kami harus berbenah diri terhadap berbagai kriteria yang ditentukan di dalam pemberingkatan perguruan tinggi. UNIRANG merupakan suatu mesin pencari dan direktori yang melakukan penilaian berdasarkan kepopuleran situs yang dimiliki oleh 13.600 perguruan tinggi di seluruh dunia yang telah terakreditasi dan tersebar di 200 negara. UNIRANG hanya memeringkat lembaga pendidikan tinggi dunia yang memenuhi persyaratan, diantaranya secara resmi diakui, dilisensikan atau diakreditasi oleh badan nasional atau regional seperti Kementerian Pendidikan Tinggi atau Organisasi Akreditasi yang diakui pemerintah setempat. Para Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.